Breaking news untuk hari ini guys, sebelumnya sorry banget gue gak bisa buat video ini lebih cepet karena kemarin gue sifat banget. Oke langsung aja, pada sekmen hari ini kita akan masuk ke agensi Nijisanji, dimana pada tanggal 14 Desember 2022 kemarin, perusahaan dibayar Nijisanji yaitu Anycolor mengumumkan bahwa salah satu tanah mereka yaitu Yugo Asuma, bagian dari grup Nautix, sekarang sudah graduate. Dimana dalam pengumuman ofisialnya sendiri, mereka menulis, Terima kasih atas dukungan anda yang berkelanjutan terhadap Nijisanji dan Nijisanji IN. Dengan ini kami mengumumkan bahwa Yugo Asuma dari Nijisanji IN telah lulus atau graduate pada tanggal 14 Desember 2022. Hingga hari ini banyak diskusi yang telah diadakan dengan Yugo Asuma tentang apa artinya menjadi seorang livers yang berafiliasi dengan sebuah perusahaan. Namun terlepas dari diskusi kami, banyak aspek dari aktivitas dan perilakunya sebagai livers tidak dapat diterima oleh perusahaan. Dan setelah banyak pertimbangan antara kedua berat pihak, sebagai perusahaan yang mendukung banyak livers dari Nijisanji dan Nijisanji IN, Kami telah memutuskan untuk menggraduatkan Yugo Asuma. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua penggemar yang telah mendukung Yugo Asuma dan kami sangat meminta maaf atas pengumuman tersebut. Mulai hari ini, Yugo Asuma akan menghentikan semua aktivitas livers dan saluran Youtube, Twitter, dan akun media sosial lainnya akan dijadikan pribadi atau private. Serta penjualan barang pedagangan dan konten suara juga akan ditaklukkan. Grup Nijisanji IN VTuber Noctics akan dilanjutkan dengan Alba Nox, Sony Brisco, Uki Violeta, dan Fulgurofit. Kami berharap atas dukungan lanjutan Anda untuk Noctics dan Nijisanji IN. Untuk semua pertanyaan terkait masalah ini, silakan hubungi AnyColorIn. Dan jangan hubungi livers perusahaan kami, termasuk kontak apapun dengan media sosial atau streaming. Terima kasih. Ya, setelah pengumuman ini sendiri, kita bisa melihat ya betapa bingungnya para fans-fans dari Yugo sendiri. Kenapa tiba-tiba Yugo graduate tanpa alasan yang jelas. Dan kemarin, gue sempat baca komen-komen dari kalian semua yang Tampaknya memang benar nih guys, ada kemungkinan besar ini bukan graduate, tapi di Terminate bergedok graduate guys. Kita bisa melihat ini karena Nijisannya sendiri nggak memberikan graduation stream. Bahkan langsung menutup semua media sosialnya, baik dari Youtube, Twitter, bahkan sampai merchnya pun sudah tidak dapat dibeli lagi. Lalu kalau di Terminate, apa alasannya? Oke, jadi kalau kita baca dari pengumuman tadi ya, Nijisanji sendiri udah bilang bahwa aspek dari aktivitas dan perilakunya sebagai liveverse tidak dapat diterima oleh perusahaan. Meskipun mereka udah banyak berdiskusi, jadi tampaknya ini masalah internal. Dan akhirnya mereka sendiri memutuskan untuk menggraduatekan Yugo. Next, kita akan ke mantan Nijisanji Indonesia. Dengan talent mereka yaitu Hana Macchia. Yang hari ini juga mengungkapkan bahwa dirinya akan beristirahat dan kembali melakukan stream di akhir Desember atau awal Januari. Alasan dia istirahat, menurut tweetan Twitternya sendiri, dirinya hanya frustasi dan lelah. Ya, ini juga mungkin berkaitan dengan 3D streamnya yang tertunda, teman-teman. Berdasarkan informasi yang diberikan official Nijisanji sendiri, mereka bilang 3D stream yang seharusnya dijadwalkan besok pada 16 Desember akan diundur karena situasi internasional yang diluar kendali. Menurut informasi yang gue dapat, situasi internasional dimaksud di sini itu sepertinya berkaitan dengan kondisi Jepang di sana. Baik itu kenaikan angka COVID, bahkan sampai aturan-aturan baru di Jepang sana. Ya, untuk informasi lebih lengkap, kita tunggu aja dari anaknya sendiri ya teman-teman. Dan, kalau misalkan memang ada update terbaru, gue akan langsung kabarin ke kalian. So, I think that's all my segment for today. And for everyone out there, please take care and stay safe. Ciao! Sub indo by broth3rmax